oke teman-teman semuanya ini di belakang saya adalah yang dari jalan raya pasar kemis kalau teman-teman lurus itu yang mau ke arah perapatan rajek ya nanti ketemu lampu merah lurus terus itu rajek nah ini belok kiri ini yang mau ke bisa juga ke rajek mau ke daun juga bisa nah sementara disini ada maiso ada billboard juga ya saya akan belok kanan menuju jalan raya puri jaya teman-teman kita coba susurin jalan itu ya ada apa aja ya mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya oke bismillahirrahmanirrahim nah ini perapatan nih teman-teman ya kita ambil kanan pelan-pelan nah ini kita sudah masuk jalan raya puri jaya atau jalan taman kota ya taman kota jayakarta ini nah dibuka dengan pedagang-pedagang kuliner sarapan ya ada bubur ketoprak kupat sayur ya pedagang-pedagang gerobak dan sementara kalau saya perhatiin disini ada juga ruko-ruko serta pedagang kaki lima ya nah ini menjual aneka sandang pangan nih eh sandang pangan aneka sandang ya mulai pakaian baju celana jaket sweater kaos macem-macem ya sebelah kirinya diisi oleh pedagang kaki lima sementara untuk lebar jalan ini teman-teman cukup lebar nih jalannya teman-teman ya saya tidak tahu pasti tapi kalau dikira-kira ini sekitar 15 meter mah ada ini teman-teman ya 15 meter atau 10 sampai 15 meter ini lebarnya ya dengan posisi atau jalanannya itu di aspal ya teman-teman ya nah ini jalan raya ini banyak yang bilang ini jalan raya Cilongok ada juga yang bilang ini jalan raya Puri Jaya kalau di google map ini namanya sih jalan raya taman kota Jayakarta ya kenapa dikasih nama atau banyak yang nyebut jalan raya Cilongok karena disini di depan nanti ada pengajian Cilongok ya pengajian almarhum Aba Uci dan ada juga perumahan Puri Jaya makanya disebut jalan raya Puri Puri Jaya ya nah ini kalau teman-teman perhatiin disini banyak sekali pedagang-pedagang yang kaki lima yang buat kios-kios tidak ada ya tidak patent tidak permanen gitu ya dari gubuk-gubuk dan ada juga kios-kios atau ruko-ruko yang sudah dari rumah ya ini karena disini ekonominya atau perekonomiannya cukup bagus nih teman-teman transaksi jual belinya juga cukup bagus disini karena ada pengajian itu ya yang mendongkrak perekonomian atau pedagang-pedagang disini mendapatkan kelimpahan rejeki ya dan ditambah lagi ini juga akses yang mau menuju ke Puri Jaya ke kota bumi ini nanti kalau hari minggu pagi ini luar biasa rame teman-teman nah di sebelah kanan nih saya nih ini adalah perumahan lama namanya perumahan bumi asri teman-teman bumi asri pasar kemis dia sudah lama sekali ya perumahannya nah ini kontur jalan disini menggunakan beton nih teman-teman coran nih ya banyak nih yang dagang-dagang disini dan ada semacam pabrik ya kayaknya ya nah di sebelah kanan ini klaster pertama dari perumahan Puri Jaya yaitu Puri Merak nih teman-teman ya kita kalau masuk kesana nih sudah ada boom gate nya ya jadi tidak bisa sembarangan masuk namanya klaster Puri Merak nih teman-teman ya wah teman-teman ini solo ini lagi booming ya hampir semua tempat ada loh di sebelah kiri ada gapura perum graha pasar kemis RW 07 wah disini masuk ya kapan-kapan kita explore ya kalau ada informasi yang menarik nah ini teman-teman ya disini juga ada semacam pasar ya dan ada samsat gerai samsat ya ada gerai samsat di sini nih gerai samsat pasar kemis cuman gak bisa dijadiin patokan juga ini gerai samsat karena lokasinya suka pindah-pindah coba kita lihat dulu sebentar nah ini dia sebelah kanan saya masuk dikit gerai samsat teman-teman UPTD PPD Balaraja teman-teman jadi kalau hari Sabtu ini dia buka sampai jam 12 teman-teman ini gerai samsat di sini ini buat warga pasar kemis yang mau bayar pajak kendaraan bermotor ya nah kalau mau parkir motornya ya di sini nih ini parkir motornya kita cuman lihat aja ya oke nah ini gerai samsat nya teman-teman teman-teman ada pasar ya ya nah di depan saya sebelah kanan nah ini lokasi pengajian Cilomok teman-teman ya pondok pesantren Al-Istik Klaliah nah ini dia di sini tepatnya kalau teman-teman yang suka pengajian talim hari Minggu rame teman-teman disana kita bisa lihat ada masjidnya masjid Al-Istiklalia dulu semasa almarhum Kiai Haji Uci Tur Tusi ya itu banyak banget sekarang juga masih banyak ya jamaah yang datang untuk mengaji atau untuk talim apalagi kalau acara haul nah kita lurus terus ya di sepanjang jalan ini kita lihat-lihat saja ada apa teman-teman ini kios-kios atau pedagang kaki lima yang belum buka biasanya si sore ini ada jalan cagak dua kita ambil sebelah kiri kanan itu terboden ini pengajian nya saking banyaknya jamaah pedagang jadi sampai sini kalau belok kiri ini mau ke kota bumi juga bisa teman-teman mau ke kota bumi mau ke Grand Batavia itu tadi belok kiri ini banyak tuh yang dagang-dagang yang kios-kios gak permanen ya dagang kaki lima ya karena jamaah parkirannya itu kadang disana teman-teman jauh jadi jadi kesempatan buat para pedagang mencari pembeli ya dia buka emang sih apa namanya barang yang dijual tuh menarik ya sendal sepatu telana pendek kaos ke jaket sepertinya harganya murah ya ya mungkin bisa negosiasi untuk pembeliannya ya bisa tawar-menawar gitu teman-teman nah ini adalah gerbang dari perumahan purijaya teman-teman ini dia gerbangnya ya ini ini adalah salah satu perumahan yang cukup luas ya yang ada di kecamatan pasar kemis kabupaten tanggerang purijaya dan disini juga sudah ada kantor kepala desa sukamantri ya sudah jadi ya tinggal dibangun pagernya aja itu ini ada pos kokamanan teman-teman bias apa dulu sih gak ada ya mungkin dibuat supaya tidak terlalu banyak pedagang atau orang-orang yang akan berjualan di sekitar sini ya nah di sebelah kanan ini adalah puri cendrawasi nah ini klaster puri cendrawasi karena memang perumahan purijaya ini klasternya itu menggunakan nama-nama burung ini jalanannya mulus teman-teman kalau hari libur ya minggu pagi sabtu sore minggu sore ini rame sekali teman-teman rame yang jalan-jalan ya sekedar buat meramaikan suasana nah ini kantor pemasaran disana teman-teman ada juga food entertainment atau sports center nah ini ada bundaran belok kiri adalah klaster camar kalau nggak salah ya sedang proses pembangunan sih tapi sementara masih begini aja posisinya ya oh baru dibangun jalan-jalan dan penancapan tiang pondasi teman-teman mungkin bulan depan sudah ada penampakan bangunan ya oh kita putar balik nah ini klaster lama juga nih klaster taman merpati nah ini sebagian jalan sisi sebelah kiri ini sudah rusak ini jalannya asfal teman-teman kalau kita lihat di sebelah kanan saya ini ada klaster yang setengah dibangun sedang dibangun bundaran nah ini taman merpati juga kita keliling lagi ini sudah ada yang nempatin ya nah ini puri pelican ini puri kanari sudah rame teman-teman disini teman-teman nah coba kita muter lagi sana ya banyak yang piknik teman-teman jadi memang di bilangan kecamatan pasar kemis ini ini salah satu perumahan yang bagus ya kalau menurut saya ya mulai dari material kemudian kondisi jalan ini kalau menurut saya boleh lah walaupun dulu di tahun 2000an ya atau 90an 98 gitu ya jaman-jaman krisis ini sempat setak nih peruman ini ya sempat hidup segan mati tak mau lah tapi alhamdulillah keadaan ekonomi semakin membaik ini sudah mulai bergairah kembali ini nah ini dikasih speedbump atau polisi tidur ya karena memang jalanannya terlalu mulus teman-teman ya khawatir digunakan untuk balapan liar akhirnya dikasih speedbump nah ini sepertinya dibangun untuk menampung air limbah limbah masyarakat jadi kayak semacam waduk gitu nurseri distrik puri nah ini tadi kita lewat sini ya nah ini tembusnya sampai mana teman-teman mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya tapi kalau teman-teman yang sudah sering mengikuti channel didai motovlog ini sudah sering banget saya lewat sini sudah saya sering banget saya buatin konten di sini nah ini dia kita lurus terus lihat teman-teman di kanan kirinya tanah rumputan ada pohon pohon rindang buat istirahat gelar-gelar tiker mantep ini wisata murah meriah nah ini di sebelah kanan saya adalah puri flamingo waduh di sini jalanannya asfal atau betotnya sudah mulai hancur ini puri flamingo sudah pernah saya masukkan nah ini adalah penghujung dari perumahan puri jaya pasar kemis tembus tembusnya adalah perumahan bumi indah city teman-teman ini ini adalah penghujung kita sudah masuk perumahan bumi indah city teman-teman oke saya rasa demikian ya liputan saya dari jalan taman kota jayakarta atau jalan raya puri jaya atau jalan raya cilongok teman-teman terserah kalian mau nyebutnya apa ya yang enak enak aja dan yang gampang diingat aja ya semoga memberikan informasi terbaru terkait video yang saya sajikan tadi mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam pengucapan ataupun bernarasi sampai ketemu dengan video-video didai motovlog berikutnya bang didai mohon pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh